Baik, bertemu lagi dengan saya, salam sehat selalu dan tetap semangat Pagi ini saya ingin menjelaskan obat mengenai nifural, nifura sajid Obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada usus Gangguan usus dapat berupa infeksi pada lapisan dalam usus besar Dan diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Dan dapat menyerang orang dewasa dan anak-anak Golongan obat antibiotik ini bekerja dengan cara mematikan serangan bakteri Yang menjadi penyebab infeksi Jadi obat ini sangat bagus Untuk kasus yang seperti saya bilang tadi Jadi dosisnya untuk nifural ini Untuk tiap pasien berbeda-beda ya Untuk tiap pasien berbeda-beda Dosis akan ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi penyakit Dan respon tubuh tiap pasien pada obat ini Jadi untuk dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter Bisa dilihat nanti di kemasan Dewasa 3 kali Sehari 1-2 sendok takar 5 mili Sampai 10 mili Ya Bisa juga nanti di deskripsi Untuk anak-anak dan bayi Lebih dari 6 bulan 3 kali sehari 1 sendok takar 5 mili Anak dan bayi lebih dari 6 bulan 3 kali sehari 1 sendok takar 5 mili Untuk bayi kurang dari 6 bulan 2 kali sehari 1 sendok takar 5 mili Aturan pakai sesudah makan Jadi untuk nifural ini Cara mengkonsumisinya yang benar Ikuti anjuran dokter dan bacalah petunjuk Yang tertera pada kemasan obat Obat ini sebelum mulai mengkonsumsi nifural ini Jadi sirup dan suspensi nifural bisa dikonsumsi dengan Atau tanpa makanan Jangan menambahkan atau mengurangi Dosis tanpa seizin dokter Jadi saat pertama kali ingin digunakan Kocok ya Kocok terlebih dahulu Sirup ini hingga merata Karena dia mengendap Kemudian campurkan Suspensi nifural ini Dengan air putih Dengan takaran yang sesuai petunjuk pada kemasan Ada kemasan ini Dan Anjuran dokter Aduk hingga merata Campur Obat dan air Sebelum dikonsumsi Nanti lengkapnya bisa lihat di deskripsi Obat yang telah disampurkan Sebaiknya segera dikonsumsi Atau jika ingin digunakan pada waktu berikutnya Simpan di tempat yang sejuk dan ditutup rapat Pastikan ada jarak waktu yang cukup Antara satu dosis dengan dosis berikutnya Usahakan untuk mengonsumsi nifural ini Pada jam yang sama setiap harinya Agar hasil pengobatan maksimal Efek terapinya Jadi bagi pasien yang lupa mengonsumsi nifural ini Disarankan Untuk segera melakukan begitu ingat Jika jedah dengan jadwal konsumsi berikutnya Tidak terlalu dekat Ingat Jika sudah dekat Abaikan Dan jangan menggandakan dosis Jadi itu penjelasannya mengenai nifural ini Dan efek sampingnya Yang mungkin dapat timbul setelah mengonsumsi nifural ini Turunnya jumlah jamur dan bakteri Baik pada saluran pencernaan Jadi tidak terlalu signifikan Dan Obat nifural ini dapat diperoleh Di apotik Dengan kisaran harga Rp 77.000 Kisaran harga Rp 77.000 Terima kasih Semoga bermanfaat Salam sehat selalu Dan tetap semangat Dan tetap semangat Terima kasih